Intro Menanggapi keputusan pengadilan terkait pengambilan aset First Travel yang berimbas pada korban jemaah First Travel, Komisi 8 meminta pemerintah bisa mencarikan solusi yang tepat secara serius. Seperti dengan cara memberangkatkan umroh bagi para jemaah korban First Travel. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq. Menurut Maman, seharusnya negara bisa mengusahakan untuk memberangkatkan korban First Travel. Maman berpendapat pemerintah mempunyai andil karena kelalaian dalam memberikan izin perusahaan travel umroh nakal. Kembalikan ke jemaah itu persoalan lain. Yang harus lebih diawasi ke depan itu adalah bagaimana caranya jemaah yang betul-betul tidak pernah berangkat umroh dan berangkat orang-orang yang tidak punya, kita bisa berangkatkan lewat cara apapun lah. Kita bantu. Negara punya kewajiban itu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Asli Haidir, berharap pemerintah harus bisa menangani permasalahan ini. Asli mengatakan, Kementerian Agama seolah lepas tangan dengan permasalahan ini. Oleh karenanya, solusi untuk memberangkatkan korban penipuan yang memang belum pernah umroh dengan kondisi tidak mampu harus diusahakan oleh negara. Harusnya mungkin negara ikut serta sedikit memberikan semacam oleh-oleh atau sitawasi dingin atau semacam pelaskasian kepada orang-orang tersebut. Bagaimana menanggulanginya untuk mereka ini kembali dapat menunaikan umroh tersebut. Nadia dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.